Assalamualaikum Dulur Boboto Sadayana Jumpa deh tepang deh jensi gua Mangboya Persija Jakarta terancam kehilangan salah satu pemain pilarnya saat menghadapi tuan rumah Persi Bandung pada pekan ke-11 Pertandingan Persi menghadapi Persija akan dilaksanakan di Stadion GBLA pada 2 Oktober mendatang Pemain pilar Persija yang terancam absen saat menghadapi Persib adalah Firza Andika Hal itu disampaikan Thomas Doll dikutip dari laman resmi Persija Secara umum Thomas Doll cukup senang dengan kondisi para pemain Persija jelang menghadapi Persib Semua dalam kondisi yang baik mereka mengerti apa yang saya inginkan Mungkin Firza saja yang mengalami masalah kecil Namun saya pikir itu tidak akan mempengaruhi dia di pertandingan pada minggu nanti Firza Andika selama ini kerap menjadi pilihan pertama Thomas Doll di sektor back sayap kiri dan dimainkan dalam 9 laga dari 10 laga yang dijalani Adanya jeda internasional membuat Persib dan Persija memiliki cukup banyak waktu persiapan untuk mematangkan rencana dan strategi permainan yang dikembangkan Kami memanfaatkan persiapan 2 minggu dengan baik Setelah itu semua latihan berjalan baik sampai saat ini Tuntasnya Kepolisian akan memperlakukan skema pengamanan yang lebih ketat dalam pertandingan Persib menghadapi Persija Laga Persib menghadapi Persija selama ini memang kerap menyita perhatian lebih banyak pihak keamanan karena selalu memiliki tingkat resistensi yang tinggi Selain memberikan pengawasan yang lebih ketat kepada penonton Kepolisian juga menaruh perhatian dan perlakuan khusus kepada tim yang bertanding Polda Jawa Barat memastikan akan memberikan pengawalan khusus kepada skuad Persija Jakarta Selain pengawalan ketat kepada tim Persija Polisi juga akan melakukan tindakan kepada supporter Persija yang mencoba menyusup atau memaksa untuk hadir secara diam-diam di Stadion GBLA Sudah ada standar pengawalan dan pengamanan terhadap pemain dan ofisial Lebih ketat, apalagi ada seleksi untuk pendukung Persija tidak boleh masuk Kombes Pol Ibrahim Tompo tidak menjelaskan detail perlakuan khusus seperti apa yang akan diberikan kepada tim Persija Tetapi berkaca dari pengalaman sebelumnya, tim tamu dalam Laga Persib kontra Persija biasanya diangkut menggunakan kendaraan taktis atau barakuda saat akan menuju stadion maupun setelah pertandingan berakhir Secara teknis, kepolisian sendiri akan menerapkan empat ring untuk memastikan tidak ada supporter Persija atau Jakmania yang datang ke stadion tuntasnya Polisian daerah Jawa Barat memediasi adanya protes dari supporter Persibandung atau Boboto dengan manajemen Persibandung Kabir Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan mediasi itu dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana yang dihadiri oleh 12 perwakilan Boboto dan manajemen Persibandung dan juga sudah diterima oleh pihak Boboto dan dari pertemuan tadi tidak ada masalah lagi Kesimpulannya yakni nantinya para komunitas Boboto bisa menukarkan tiket secara kolektif Namun, pembelian tiket masih harus dilakukan secara online Menurutnya, kesimpulan tersebut dilakukan oleh manajemen Persib untuk memudahkan para komunitas Boboto yang ingin menukarkan tiket Meski begitu, kebijakan itu diambil dengan catatan penukaran tiket itu dipertanggungjawabkan oleh orang yang mengkoordinir penukaran tiket tersebut Dia pun menegaskan pihaknya melarang adanya pencaloan dalam penukaran tiket tersebut Sehingga, nantinya yang menukarkan tiket itu merupakan orang yang harus sudah membeli tiket sesuai dengan sistem daring Sehingga, tetap dilaksanakan dengan cara yang sistematis Tidak ada penjualan tiket di lapangan tuntasnya Tidak ada penjualan tiket tersebut